Suami Silviana Murni, Gede Sarjana diperiksa hampir 8 jam di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia diperiksa terkait aliran dana dugaan makar. Gede Sarjana selesai diperiksa sekitar pukul 8 malam di Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia mengatakan memenuhi panggilan pemeriksaan untuk membuktikan dirinya patuh hukum. Terkait kasus makar, Gede mengaku kenal dengan jambran karena sama-sama sebagai pengurus di Komite Olahraga Nasional Indonesia. Gede menjelaskan ia tidak tersangkut paut dengan makar dan aksi demo 2 Desember 2016 lalu. Ia membantah adanya aliran dana terkait makar kepada jambran. Gede menjelaskan dana yang ia transfer yaitu sebesar 10 juta adalah permintaan bantuan oleh jambran sebagai dana operasi istrinya. Namun dari penyelidikan Polda Metro Jaya, polisi menemukan bahwa ada kemungkinan dana Gede Sarjana mengalir ke tersangka makar lainnya. Sama-sama jadi pengurus ketika istrinya mau operasi, minta tolong, dibantu, ya saya bantu sekitarnya aja. Tapi aliran dana nya gimana Pak? Aliran dana yang diduga. Katanya ada bukti transfer. Bagaimana memang karena kan dia telepon isinya dioperasi. Sebagai perkawanan aja, kalau mbak misalnya minta tolong dengan temannya, seperti itu. Ya kebetulan kenaknya kita kan tolong. Tadi ditunjukkan bukti transfernya nggak Pak? Tadi ditunjukkan bukti transfernya nggak Pak? Tidak ada. Tapi ini kata juga untuk resangkannya Pak, untuk kesesokan. Itu uang buat apa Pak? Itu uang buat apa Pak? Memanggil saksi Pak Gede Sarjana. Jadi ini adalah untuk informasi tambahan, hati pemeriksaan tambahan kita panggil hari ini. Jadi intinya bahwa kita panggil karena ada informasi dugaan keterkaitan pendanaan kasus permufakatan makar. Untuk tersangka Ibu Ramawati dan kawan-kawan.